Oke, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana anak-anak mempelajari bahasa bagaimana anak-anak mempelajari bahasa Bagaimana anak-anak mempelajari bahasa anak-anak untuk berbicara? Tidak, anak-anak mempelajari bahasa dengan cepat dan tanpa pelajaran formal itu berlaku secara otomatis apakah anak-anak mencoba mengajari mereka atau tidak Meskipun ibu bantuan lainnya tidak mengajari anak-anak untuk berbicara Mereka melakukan role yang penting dengan berbicara dengan anak-anak Anak-anak yang tidak pernah berbicara akan tidak mempunyai bahasa dan bahasa yang harus dipakai untuk berinteraksi dengan anak-anak Contohnya, anak-anak yang selalu mendengar bahasa di TV atau radio Tetapi orang lainnya tidak akan mempelajari bahasa Anak-anak mempunyai bahasa mengenai bahasa bukan hanya dengan ibu bantuan dan anak-anak lain tetapi juga dengan anak-anak lain Anak-anak yang selalu mempunyai bahasa yang selalu mendengar bahasa akan mempunyai bahasa yang digunakan di sekitar mereka Dan ini mudah untuk anak-anak untuk mengenai bahasa yang sama setiap waktu yang sama di mana banyak anak-anak yang berbicara dengan anak-anak kecil juga membantu mereka mempunyai bahasa Penelitian menunjukkan bahasa anak-anak yang anak-anak biasanya menggunakan dengan anak-anak dan anak-anak untuk selalu menjadi sedikit lebih di depan dari level anak-anak atau pembangunan bahasa sepertinya membawa anak-anak ini mempunyai bahasa maklumat dan struktur dari bahasa maklumat dan bahasa maklumat bahasa maklumat dan bahasa dan banyak repitasi dan pertanyaan semua maklumat ini membantu anak-anak untuk mencari maklumat bahasa maklumat dan bahasa maklumat dan bahasa maklumatnya ketika anak-anak mempelajari berbicara tidak ada satu tempat di mana anak-anak mempelajari berbicara ketika anak-anak pertama menulis bahasa maklumat dia atau dia sudah menghabiskan banyak bulan berbicara dengan suara dan intonasi bahasa dan menghubungkan bahasa dengan maklumat anak-anak mempelajari bahasa maklumat dalam struktur dan anak-anak yang berbeda mencapai struktur yang berbeda pada waktu yang berbeda berbeda pada waktu yang berbeda pada waktu yang berbeda pada waktu yang berbeda pada waktu yang berbeda pada saat ini tetapi virtualnya selalu sama kebicaraan pertama yang anak-anak membuat adalah bunyi menangat kemudian sekitar 6 minggu anak-anak akan mulai menulis bahasa maklumat dengan A, I, O. Pada sekitar 6 bulan, anak-anak mulai menghasilkan suara konsonan, perempuan seperti BU dan DA. Di saat ini, anak-anak bermain dengan suara berbicara, dan menjelaskan suara yang penting untuk membuat kata-kata dalam bahasa atau bahasa. Dari suara yang tidak ada, banyak ibu yang mendengar suara anak-anak di saat ini membuat kombinasi seperti mama atau dada, dan mengatakan bahwa anak-anak telah menulis kata-kata atau kata-kata pertama, walaupun anak-anak mungkin tidak menunjukkan apa-apa maksudnya. Di tempat di sekitar kata-kata satu atau satu dan setengah, anak-anak sebenarnya akan membuat dua kata-kata lain dengan maksudnya. Ini selalu konten kata seperti cookie, doggy, run and see, never function, word like and, the, and of, around the edge of to the child will begin putting two words together to make sentence like doggy run, a little run, the child may produce longer sentence that lack function words such as big doggy run fast at this point, all that's left to add are the function words some different sentence form like like the passive and the more complex sounds combination by the time the child enters kinder gen he or she will have acquired the fast majority of the rules and sound of the language other this it's just a matter of combining the different sentence type in news ways and adding new words to to his or her vocabulary i think that that's all for me thank you